Ya, aparat kepolisian Resor Padang Sidimpuan gagalkan peredaran narkotika jenis gajah kering seberat 2 kg. Dalam pengungkapan, petugas menangkap 2 orang pria yang tengah bertransaksi narkoba di pinggir jalan. Dua pengedar narkoba kepergok saat asik bertransaksi, Sulaiman dan Mahmud, secara vulgar bertransaksi narkoba jenis gajah di jalan. Sudah dipantau petugas, terlebih mereka memang kerap perjualan barang haram di wilayah Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Gerah dengan ulah pelaku, polisi kemudian meringkus keduanya di tepi jalan Ompus Sarudang, Padang Sidimpuan, Rabu lalu. Dari penangkapan, ditemukan ganja seberat 1 kg di jok motor salah satu pelaku, 1 kg lainnya di rumah pelaku. Berdali menekat karena himpitan ekonomi, Sulaiman dan Mahmud sudah berjualan ganja sejak 4 bulan terakhir. Dan yang bersangkutan, kita boyong ke rumahnya, ke kediamannya, yaitu yang terletak di daerah Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan penggeledahan dalam rumah. Para tersangka mengaku barang haram dibeli dari Mandailing Natal dengan harga 700 ribu rupiah per kilogramnya. Dan akan dijual dengan harga 1 juta 300 ribu rupiah per kilogram. Para tersangka kini masih diperiksa di Polres Padang Sidimpuan, sementara petugas masih berusaha mengungkap jaringan pengedahan narkoba tersebut. Jono Syah Putra meleparkan untuk NET.